Karena aku introvert kali ya, jadi aku gak ngerasa kesepian. Oh gak ngerasa kesepian, justru malah... Karena malahan, aku akan stress ketika banyak orang. Pergi malam, pulang subuh ya. Kalau enggak, belum pagi-pagi banget gak mau pulang ya. Pasti kayak gitu ya. Kalau untuk jam istirahat, jam tidur sih berantakan banget ya. Jadi ya sudah, kita profesional aja. Karena aku pikir, ya ngapain mesti ini. Akhirnya pas lagu aku naik chat, Aku ditelepon dari naga suara untuk dateng dan apa yang bisa saya bantu. Ya sudah, aku bukan tipikal orang yang materi itu segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya minggu lalu, saya akan terusin kisah dari Melin Xiu. Serunya ketika dia menyanyi di China, Guangzhou ya. Tapi sebelum itu, saya pengen ngulik lagi Irene. Ya kan, tadi juga cerita keputus ketika dia awal menjadi seorang DJ tapi introvert. Ada peperangan di dalam diri itu yang luar biasa. Jadi, saya ingin tanya bagaimana dia tutup mengembangkan, belajar lagu-lagu baru, dirama baru, sesuai dengan pasar. Irene, gimana untuk meningkatkan kualitas kan? Karena persaingan DJ kan luar biasa keras gitu kan. Kalau lagu gak punya koleksi banyak kan juga wassalong juga tuh. Stok lagu ya? Framing lagu kayak gitu. Istilahnya kalau nge-DJ itu kita nge-frame. Misalnya mau main hari ini di sebuah club gitu ya, atau sebuah event. Jadi udah tau juga mau mainin genre-nya apa, segala macem. Dan kebetulan aku biasanya udah dapet arahan sih kalau kayak gitu ya untuk lagu. Terus kalau untuk masalah lagu update atau enggak, itu tinggal balik lagi. Mau dimaininnya lagu apa, terus nyari lagu lagi yang misalnya lagu top 40 ada versi apanya. Versi EDM, electro dance music gitu. Nanti ya dimainin. Terus kalau untuk kayak tadi Bapak ada sedikit ngomong mengenai tentang bagaimana, tentang update lagu, cara mainin. Cara mainin ini mah sama aja. Intinya kalau udah bisa basic mixing itu lancar banget ya. Mau main ke lagu mana aja udah pasti lancar. Mau ke koplo kek, ke dreadbeat kek, mau kemana aja dadak-dak-dak-dak, gak berantakan diramanya. Nah itu nge DJ kan lebih sering malam hari ya. Yes. Malam hari itu bagaimana bilang ke orangtuanya, terus bagaimana menjaga diri dari lingkungan yang seperti itu. Oh kalau untuk masalah itu, aku orangnya ngomong dulu sih maunya apa Jadi menyampaikan kayak gitu, terus yang pasti di kalau untuk orang tua aku tidak ada melarang tapi lebih kayak memberi masukan Oh karena dia tahu dunia DJ itu kayak gimana dan mau ngapain sih nge-DJ, emang mau diseriusinnya kayak gimana itu apa Terus jadi intinya punya visi misinya satu, kalau sampai pada akhir aku diizinin ya sampai aku bisa nge-DJ, pergi cantik pulang cantik Oh artinya apa itu? Jadi kalau pergi keluar rumah onsetnya begini, sampai rumah onsetnya begini, nggak beler and say no to drugs ya inget itu guys Jujur tapi pernah nyoba ada sempat motor godang nggak dengan barang-barang seperti itu? Hmm ini bukan sebuah keraguan yang menyaku ya, tapi maksud aku aku tidak mau kabur atau sembarang bicara Puji Tuhan sampai detik ini tidak pernah setitik sekoma atau apapun itu masuk ke dalam tubuh Tepuk tangan, ini yang perlu ditiru tuh Hebat Berada di situ, pasti banyak yang, karena kan orang dengerin musik DJ kan ini memang untuk enak-enak ya Seperti untuk, ya sepoknya tidak melepaskan penat, hiburan, tetapi jangan sampai, walaupun berada di air, jangan sampai basah Dekat api nggak boleh panas, kira-kira begitu Ya standby handuk juga ya, biar bisa touch up keringet Iya, harus seperti itu kan, harus seperti itu Oke, terus istirahatnya gimana? Kan tiap hari kalau misalnya Oh, karena jam DJ malam, tengah malam ya, kayak gitu Ya pasti pergi malam pulang subuh ya, kalau enggak belum pagi-pagi banget nggak mau pulang ya, pasti kayak gitu ya Hmm, kalau untuk jam istirahat, jam tidur sih berantakan banget ya, tapi lebih harus, ya itu mungkin, karena satu aku kan nggak aneh-aneh ya Nggak aneh-aneh dalam arti gini loh, ini aku lagi ngomongin diri aku, aku nggak tahu yang lain ya Tapi kalau untuk diri aku pribadi, kalau udah tidurnya bisa cukup gitu, misalnya aku bobo jam berapa ya, kalau habis pulang kayak gitu, katakan aku tidur jam 7 pagi dah Ya kan, karena kalau udah pulang nggak mungkin langsung tidur, kecuali mabok kali ya Bukan berarti aku nggak pernah mabok makanya di sini, itu aku kalau pulang mabok pernah tuh, langsungnya tepar, tidur, nggak membersihkan makeup dan lain-lain Tapi kalau misalnya itu pasti kayak otomatis pulang, cuci muka, seger, jadi seger kan, terus malah jadi pengen makan, terus tidur lagi, baru tidur paling sekitar jam 7 Itu berarti aku tidur 6 jam, dihitung aja 7 tambah 6 Jam 1 baru bangun, siang tuh kan, jam 1 Terus deh kayak gitu, misalnya aku jam 6 sampai 7, 6 sore ke 7 malam itu aku harus persiapin lagi, kalau misalnya aku ada main lagi nih Jadi misalnya Harislasa main, Rabu juga ada main ya, nge-DJ perform kayak gitu, jadi otomatis kayak Itu kali ya, jet lagnya, berasa kayak bener-bener jet lag, itu kayak waktu tuh, 1 hari bagiku 12 jam, bukan 24 jam lagi, kan berantakan Itu harus ngebiasainnya, jadi hitungannya 1 hari kayak 2 hari ya, malahan karena 1 hari abis gitu aja Tau-tau udah ganti hari kan bener dong, misalnya aku pergi jam 10, masih tanggal 1 Iya 2 jam kemudian, jam 12.01 kan sudah ganti hari Iya, udah ganti hari Iya kan, terus udah gitu ini, aku nyampe rumah katakan jam 4 subuh atau jam berapa, jam 7 aku bobo, pagi ya Jam 7 pagi aku bobo, jam 1 aku bangun, tau-tau udah mau malam nih kan, sore belum malam lagi, terus tau-tau ganti hari kayak waktu tuh kayak Kayak ke switch-nya tuh cepet jet lag gitu, berasanya kayak gitu Pernah nggak ngerasa kesepian, kan musik yang begitu ingar-bingar setelah itu kan plong-lengang gitu kan Karena aku introvert kali ya, jadi aku nggak ngerasa kesepian Oh nggak ngerasa kesepian, justru malah Malahan aku akan stress ketika banyak orang Oh jadi malah kalau Artinya kesedot kan, intinya aku perform, aku ngeliat orang itu nikmatin musik yang aku mainkan Bartender aktif, berarti kan penjualan hari ini nih revenue club gerak nih Banyakin jajan kan, musiknya berarti kan ngebawa alur mereka up and down Joge terus lah istilahnya kayak gitu kan, terus deh kayak gitu Ya udah, kalau udah kayak melihat mereka seneng, terus kayak semuanya beraktifitas di club itu berjalan lancar Udah aku pulang Oh jadi ada tanggung jawab marketing juga ya? Ada, pastilah Untuk penjualan Kalau kan nanti udah dipakai lagi sama clubnya Oke Kayak gitu Iya, 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 iya Tumpuk tangan Jadi walaupun men DJ itu juga ada tanggung jawab pasar juga Saya ingin kembali ke ini nih, mungkin temen-temen udah pada nunggu juga ya Masih lanjutan dari cerita di Cina yang episode kolam renang itu belum tuntas Iya bang Ya jadi itu akhirnya dan karena rasa tanggung jawab karena kita kan udah di kontrak ya Artinya mau gimana pun aku harus bisa profesional ya Artinya walaupun dengan kondisi aku yang shock, aku dikasih baju ganti, aku lanjutkan perform yang kedua Jadi sempat break, akhirnya aku lanjutkan perform yang kedua Nah disitu mereka pada selalu sama aku Bahkan aku dapet bonus waktu itu Dan kita pulang juga mendapatkan penghargaan Artinya belum ada orang yang seberani ini gitu Nah abis dari Dengan selamat ya Dengan selamat gitu Dan akhirnya dari situ terus aku dapet tawaran lagi untuk pergi long trip nih sama band international Waktu itu aku ke Maroko 6 bulan Nah disana pun aku kan partnernya kan dari beda negara nih Waktu itu aku partnernya dari Kolombia Nah aku tuh baru tau bahwasannya kalau kita berpartneran itu Tendeman ya istilahnya tendeman dengan orang luar negeri itu Ada juga orang yang support kita Ada orang yang tidak Nah orang Kolombia itu melihat orang Indonesia Padahal kan kita tau ya Indonesia sama Kolombia Kolombia itu kecil sekali Dan disana kan banyak yang orang terbelakangnya ya Mereka selalu meremehkan orang Indonesia Nah secara vokalisasi sebenernya orang Beliau itu gak bisa nyanyi Sebenernya dia dancer Tapi dipaksakan untuk jadi seorang penyanyi gitu Sedangkan kalau aku kan ibarat katanya Dari festival ke festival Terus juga kita menjalani recording dan segala macam Aku juga latihan juga ini gitu kan Nah dia tuh ada kecemburuan Dia padahal cowok ya Jadi setiap kali aku nyanyi Micnya dia dibesarin Mic kita tuh dikecilin Sampai aku tuh nyanyi tuh kayak yang teriak gitu Kebayang gak sih Kita hall seluas itu Kapasitas ribu orang Aku nyanyi suaranya kecil banget Dan aku harus teriak Karena kalau gak teriak Gak penyanyi dari Indonesia gak ikut bantu Supaya soundnya gak dikidein gitu Waktu itu Atau komplain atau apalah Udah sering Udah sering dan sangat terlalu sering Dia tiba-tiba nanti Karena kan kalau aku nyanyi kan di depan dong Nah dia ke belakang ngecilin sendiri Jadi kita ya sudah Kita profesional aja Karena aku pikir Ya ngapain mesti ini Orang kita punya skill kok Ya nyanyi aja gitu Dan ya hampir setiap malam Rasanya serak Terus minum teh apa Kalau dulu kan teh Maroko ya Dikasih madu Dikasih min Itu udah seger banget Dan sempat kejadian waktu itu Gak ada apa-apa Tiba-tiba pas lagi perform Waktu itu kan ada Ada apa sih namanya Artis-artis dari Hollywood Karena di Maroko itu adalah Tempat biasa Itu kan keturunan Arab sama Apa namanya Prancis ya Jadi orangnya cantik-cantik Gila perempuannya Dan disitu Biasanya Kebetulan ada event Dimana artis-artis Hollywood Lagi gelar Karpet Merah Aku ketemu Brad Pitt Angelina Jolie Sayangnya waktu itu Kita gak punya handphone Se-alai sekarang Kalau dulu Kita bener-bener menghargai banget Ketika ada orang Kita menghormatin orang Dan gak ini ke handphone gitu Jadi emang di luar negeri itu sangat-sangat menghargai orang Ketika kita bicara atau ketemu orang Ya kita gak pakai handphone Gak boleh nyentuh Gak boleh Gitu Dan sempat aku dicium sama Brad Pitt itu luar biasa sih luar aku Wah Cang pengen dicium Brad Pitt ya Cang? Hah? Dicium sama? Brad Pitt Wow Bukan dengan Brad Pitt Itu tuh sampai aku gak bisa tidur ya Sampai akhirnya ya kita nyanyi di acara itu Ya artinya pengalaman aku luas ya Dalam arti disitu juga aku pernah ketemu sama rapper dari Perancis Dia tuh demen banget sama aku Terus dia bilang gini Karena Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku bilang apaan sih? Aku kan emang tujuan aku kesitu bukan buat cari pacar Artinya aku disitu nyanyi, kerja gitu Aku gak mau terganggu dengan hal-hal seperti itu Karena kalau udah namanya kita pacaran Pasti nanti dia ngejur aku Dan ah pasti berantakan Sampai manajernya pernah masuk ke dalam kamar aku dong Padahal kan gak boleh Dan aku lagi ganti baju Untungnya aku gak telanjang kan bang Terus tiba-tiba aku ditubruk Aku bilang kamu ngapain berani sekali? Padahal sih ganteng Cuman kan artinya Aku disini Tujuan aku kerja Aku gak mau ada hubungan dengan siapa Dan aku tuh jadi rebutan disitu ya Alhamdulillah maksudnya Tapi aku gak pernah tergoda gitu Sampai Ya 6 bulan disana Banyak pengalaman ya Indah pemandangannya Terus dari situ akhirnya Aku masih nyanyi nih balik ke Indonesia Nyanyilah di cafe lagi Tiba-tiba Gak tau kenapa Dari 5 lagu itu Lagu aku yang shake-shake itu Ternyata Dicari orang Oh Nah aku kan waktu itu Nyanyi di Peninsula Jadi waktu 5 lagu itu direkam tuh Beredar di recording mana? Maksudnya labelnya apa? Ehm Mojo Apa ya namanya Ada tapi orangnya Sekarang sudah meninggal sih Mojo record kalau gak salah Itu orang-orang solo Namanya Om Eric Dion Waktu itu Nah itulah Dia yang menemukan aku pertama kali Aku waktu nyanyi di gedung Peninsula Tiba-tiba dia dateng sama tamunya dari Suriname Aku pikir tukang baso bang Karena penampilannya orang Suriname kan Jawa Tapi hitam kelam kayak tukang baso gitu Kita gak menyakka kalau itu menteri Perdana menteri Perdana menteri Suriname Betul Jadi waktu itu akhirnya Aku nyanyi biasa aja Nah aku juga gak tau Dari mana mereka tau lagu aku Karena emang sudah ada Aku kan udah ini di Youtube duluan kan Emang lagunya enak sih Dan itu salah satu Apa nam Lagu-lagu perjalanan hidup aku sih sebenernya Sampai aku menjadi sekarang ini gitu Jadi Berawalnya dari lagu itu Akhirnya tiba-tiba aku lagi Lagi nyanyi terus di stop Bisa gak request lagu? Bisa nyanyi Jawa? Bisa tau saya orang Jawa Aku ngomong Jawa halus Tiba-tiba yaudah nyanyi saya wukuto Nyanyi aku di software waktu itu 100 euro 100 euro gak tau dulu berapa Intinya aku dapet 10 juta lebih waktu itu Kalau gak salah ya Akhirnya dari situ Seribu euro kalau 10 juta lebih seribu euro Berarti berapa kalau Seratus ribu satu juta kali ya? Seribu euro itu sekitar 15 jutaan Kalau seratus euro berapa bang? Satu juta Ya sekitar itulah pokoknya Satu juta setengah kalau gak salah Iya ya sekitar itu Jadi abis itu terus Tiba-tiba Sini duduk, sini duduk gitu Aku duduk dengan polosnya duduk gitu kan Terus Mau gak kamu Aku bawa ke Suriname? Waktu itu aku kaget kan Suriname daerah mana? Aku pikir masih Jakarta Aku gak tau Injau banget itu 23 jam itu Aku pikir Itu daerah mana ya Sumatera? Apa Jawa? Aku mulai dengan polosnya Karena kan emang Aku kan orangnya polos lempuk Padahal lu udah pernah ke Maroko ya? Iya Tetep aja kepolosan aku tuh Makanya sampai dikejar-kejar orang juga Aku lari Aku tuh ya bener-bener yang fokus Artinya aku emang gak pernah aneh-aneh gitu kan Dalam hidup aku Jadi waktu itu sampai Bukan Maroko itu sana loh Kamu harus melalui ke Belanda dulu Terus Suriname tuh suatu Apa namanya suatu kota Negara Kecil Tapi banyak orang Jawa Orang Belanda Ntar lu Aku searchin dulu dong Oh disini Jauh amat Aku bilang Iya tapi kamu gak usah mikirin Berapa budgetnya ya Pokoknya kamu ikut aku Kamu akan jadi terkenal Kata dia Aku minta lagu kamu Ditunjukin lagu aku yang Dua lagu yaitu Seksek sama Bener Kamu Cinta Kamu versiin Jawa Aku bingung dong Itu kan sudah versi Indonesia sama Inggris kan Akhirnya ya udahlah Aku versiin translate sendiri Dan jadi kita recording ulang Di Mojo Record itu Sama Bang Eric Dion Akhirnya bikin video clip ala-ala Dan kita berangkat lah singkat cerita tuh Ke Suriname Dan disana itu Aku tiga panggung Ya luar biasanya itu disana Di Suriname itu Ya Alhamdulillah ya Karena aku sendiri yang paling kecil Dan paling mungil Dulu kan kurus banget Yang namanya masih muda ya Masih mungil gitu Mungkin ngeliat orang Ngeliat aku tuh gemes Fans aku tuh banyak banget Anak-anak muda Sampai nangis-nangis Pengen foto sama aku Sampai ibunya Tolong tolong Aku tuh sampe Aku sendiri yang dapet penjagaan Paling-paling banyak gitu Dari polisi sana ya Sampai akhirnya ya Aku syukurin ya Dari situ Aku gak mikirin Berapa nilainya Berapa Akhirnya terus Di Suriname Tiga panggung Dan itu di hadapan Presiden Suriname juga Terus juga Aku dapet keluarga baru disana Ketemu sama Perdana Menteri Indonesia Dan segala macem Kedubes sana juga Sampai hari terakhir kita Di Rotterdam Nyanyi disana Di hiburan Di Rotterdam Ya luar biasa ya Artinya disitu banyak pengalaman Banyak saudara Banyak pengalaman Banyak temen Sampai sekarang juga Alhamdulillah ya Dari Suriname Kadang-kadang masih sering kontak Indok kamu apa kabar gitu Ya udah nanti aku Tunggu ya aku kesana Kalau selesai Covid gitu Jadi Alhamdulillah ya Artinya Perjalanan hidup aku Dan yang paling gak nyangka itu Ketika aku sudah Dikasih gajian bang Dikasihnya berapa bang? Berapa? Seratus juta Kalau dirupiahin Waduh Ya Alhamdulillah ya Tapi ya Karena aku Artinya Itulah kalau misalnya Aku kan berproses Emang dari nol ya Dari bukan siapa-siapa Dari Ini nah Dari situlah Akhirnya aku dapat tawaran Untuk jadi Bintang tamu Oh bukan bintang tamu Apa namanya Backing vokal Di acara Campur-campur Diva Koplo Dian TV Ini kita berasal Akhirnya aku larinya ke dangkit Ini kan Nah Akhirnya dari situ Aku kenal Sama Pak Mulyadi Waktu itu Dia manajernya Tiga Serigala Tiga Serigala Tiga Serigala Pada masanya Ada Tiga Serigala Tiga Serigala Ada Trio Macan Trio Macan Trio Macan Trio Macan Trio Macan Yang apa namanya Mbak Siapa namanya Mbak Lia Iya Lia Serigala ya Sekarang Lia Trio Macan Nah dengan Mbak Lia Akhirnya suaminya belia waktu itu kan Dia mungkin ngeliat dari Facebook Karena kan aku aktif banget Dan aku tuh orangnya dari dulu emang sudah aktif kan Artinya show disini disini Itu udah mulai Dan aku belum nge DJ waktu itu Masih nyanyi Terus akhirnya ditawarin Mau nggak Waktu itu aku digaji cuma 500 ribu Per satu episode Dan itu syutingnya dari pagi sampai pagi lagi Tapi aku nikmatin Iya Akhirnya ya sudah Jadi aku mulai dari Waktu itu MMC masih TPI kalau nggak salah Itu acara apa ya Itu juga aku backing vokal Sama teman-teman band Yaudah aku nikmatin proses dari situ Akhirnya sampai ke ANTV Tiba-tiba ada produser Dia ngelirik aku sama teman aku Waktu itu Citra Bikinlah kita duo namanya Putri Kembang Putri Kembang Single kita itu judulnya Sedap Apa namanya Yang Sedapetul Sedapetul Itu Sedapetul Lagu lama itu ya Lagu lama kita resake ulang Ada Sedapetul Terus yang bete Sama Suamiku nakal lagi Sebenarnya tiga Nah akhirnya sama Karena si Citra ini menikah Akhirnya aku sendiri dong Ditariklah sama Cinta Penelope aku Sama adiknya Debu ya Cinta Penelope Iya debu Beliau sekarang sudah hijrah Itu udah kayak kakak Artinya karena kedekatan kita Ya udah keluarga gitu Jadi Aku sempet gabung sama Manajemennya Cinta Penelope Tapi produsernya masih sama Dan gabung adiknya Cinta Penelope Namanya Nana Nah itu ikut juga Kita sempet latihan Kita ngeluarin single Itu judulnya Aku Bukan Hidangan Aku Bukan Hidangan Di resakel ulang Kita semua lagu-lagu resakel Akhirnya gak jalan juga Akhirnya Saking gak jalannya Aku pikir Kenapa ya Aku dulu sendiri aja jalan Sampai kemana-mana Aku merasa stuck disitu Ketika aku Duo Trio Akhirnya bubar Dan aku memutuskan Untuk keluar Dan bikin single Jalan sendiri Manajemen sendiri Ya karena aku udah Ada modal tadi Akhirnya aku bikin kebetulan Aku abis putus cinta Ya jadilah satu lagu Bikinan sendiri Begal Cinta Itu keluar single aku Dengan manajemen sendiri Ami Production Sampai aku ke radio Lagi itu naik chat Sebenernya waktu itu Aku itu ngasih lagu itu Ke Naga Suara Oke Cuman ditolak Kata dia Itu lewat Charlie Nah yang ditolak Kata dia Ya sudah aku bilang Belum rejeki Akhirnya aku kan promosi sendiri Akhirnya pas lagu aku naik chat Aku ditelepon dari Naga Suara Untuk dateng Dan apa yang bisa saya bantu Ya sudah Kebetulan aku juga Waktu itu ada beberapa lagu ciptaan sendiri juga Kayak ketagihan Goyang panturat Terus ada Kawasan halal Nah ini Akhirnya masuk ke lagu suara Dan ya berprosesnya sampai sekarang ini Wah Banyak banget ya Alamannya luar biasa Alhamdulillah Padahal usahnya masih sangat muda Tapi udah Keliling dunia ya Maroko Cina Alhamdulillah Menurut aku butuh Apa ya Butuh perjagaan diri yang luar biasa ya Alhamdulillah Dari umur 21 tahun Ya dalam lingkungan yang seperti itu Gitu kan Orang tua gimana pada saat itu ya Sebenarnya kalau aku untuk menjadi seorang penyanyi itu Tidak ada dukungan dari orang tua Bahkan papa aku tuh sempat artinya Bertolak belakang ya Artinya Kamu mendingan kamu kerja Kamu dulu dapat uang sampai miliaran Walaupun uang itu Bukan kamu yang artinya Aku punya rumah punya mobil disana Aku tinggalin semua bang Aku orangnya gitu Kalau orangnya sudah merasa Kenapa ditinggalin semua Aku bukan tipikal orang yang materi itu segalanya Aku lebih memikirkan Bagaimana aku hidup damai Dengan apa yang aku punya Aku syukurin yang ada Gitu Jadi aku tuh Apalagi materi itu sudah diperebutkan ya Artinya Walaupun itu kerja keras aku Tapi aku pikir Enggak Ini bukan punya aku Karena mungkin ada Ditinggal begitu saja ya Ditinggal Itu dimana tuh Di Bojonegoro Bojonegoro Jawa Timur Jawa Timur Ada disana motor Aku punya soru motor juga Aku tinggalin semuanya Kalau nilai aset sekitar Ya ada 10M ya Aku tinggalin Karena aku gak mau Artinya Jadi Ratu Ayu itu asli Bojonegoro Aslinya Cerbon Cuman aku punya keluarga disana Jadi om aku disana Oke Dan aku ngebantu Om aku tuh disana Dari 0 sampai dia Artinya sekarang sudah punya Perumahan segala macam Itu dari hasil kerja keras aku Dan aku merasa puas Dan bersyukur ya Artinya aku menolong orang Masih keluarga Bisa sampai sesukses itu Walaupun harus melalui Penderitaan aku Tapi aku buktikan Dengan sekarang Walaupun aku tidak disitu Dengan karir aku saat ini Aku udah luar biasa Bersyukur banget Aku bisa berdiri lagi Gitu Oke Tepuk tangan Aku mau ke Irene lagi nih Irene Suka dukanya apa sih Menjadi seorang DJ Masa lalu yang menyenangkan Maksudnya gimana tuh Oh semuanya seneng ya Menyenangkan lah Karena dunia entertainment Menghibur orang Jadi kalau mau ngomongin duka Buat apa Itu lebih kayak konteks ke diri sendiri Kan Berarti semua Apapun yang dilakuin Harus yang Aku bisa Orang suka Dan orang senang Tapi pernah sedih nggak Sedih Ya iya dong Puji Tuhan ada hatinya bukan robot Nah maksudnya gini Ketika harus menghibur orang Sementara diri kita lagi sedih Gimana tuh berjalan Bagi sedih menghibur orang Loh iya kan Jadi DJ kan Berusaha untuk orang seneng gitu kan Nah ketika Pas kebetulan misalnya Ya mungkin lagi ada masalah apa Atau apa gitu Oh Sebagai orang yang introvert Yang ngover kayak aku Kayaknya nggak ada sedih-sedihnya dah Double Double orangnya double Nggak ada sedihnya ya Karena ngasal Karena apa Mau seneng mau sedih ya udah begini aja Nggak ada yang ditutup-tutupin Jadi udah bener-bener imun ya Imun terhadap duka lara ya Imunitas terhadap duka lara ya Oke kira-kira harapan kedepannya seperti apa Harapan aku Iya Kedepannya Untuk apa nih Dalam konteksnya apa Karir-karir Kalau berkarir otomatis Harus bisa apa ya Mungkin aku harus Harus bisa membawa diri aku Menjadi inspirasi orang mungkin Oke Karena sebagai introvert hangover itu Gimana sih Cara menyikapi Harus tampil di depan publik Sebagai publik figure Membawa dirinya Ngejaga dirinya Terutama kayak kisah Mbak Felin Mbak Felin Ratu Ayu Seperti kita ketahui banyak namanya Karena profesinya luar biasa And then Apa namanya Harus bener-bener Terutama perempuan ya Gender perempuan ya Tulen Asli Begitu juga dengan ini Harus pinter-pinter jaga diri Kalau gak pinter-pinter jaga diri Bisa-bisa Jangan salahkan pria yang menghamili Gitu Gile 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 Felin Harapan kedepan seperti apa Harapan aku kedepannya ya Aku tuh bukan tipikal orang yang Dulu pernah sih ngalamin yang namanya Mimpi pengen Di tingkat yang tinggi Tapi sekarang aku lebih memilih Kedamaian hati Artinya Hidup itu bukan hanya tentang materi Tapi bagaimana cara kita pulang menuju Tuhan Itu aja Aku pengen Udah makin spiritual ya Ya karena Aku sudah mengalamin semuanya bang Artinya dari nol Sampai yang aku istilahnya punya Tinggi jatuh Tinggi jatuh Tinggi jatuh Tahulah ya Perjalanan karir aku Sampai fitnas segala macam Artinya sekarang aku cuma pengen hidup tenang Dan aku nikmatin proses kehidupannya Dan aku pengen berguna buat semua orang Tepuk tangan Satu pertanyaan lagi Sekarang udah tenang belum? Alhamdulillah Lahir beratin Oke Karena udah tenang Saya pengen baca puisi Judulnya tentang cinta Cinta Cang diringin Cang Oke Ini di sini apa? Di sini aja nih Oh harus ke panggung nih Panggung ceria? Panggung sandiwara Panggung sandiwara ya Terus pecah Di sini ya Di sini ya Dulu 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 Aku cinta kamu Tak perlu kau tahu Aku mencintaimu Aku sembunyikan rasa ini Hingga tak ada yang tahu Tak juga bintang yang selalu menemani aku Saat menahan rindu Tak juga matahari yang terus membakar hatiku Agar tetap tabah Memperjuangkanmu Tak juga rembulan yang setia menghitung Setelah berapa lama aku meratakan sepi Tak perlu kau tahu Aku rindu padamu Tak juga mawar yang selalu kurangkai dan kuletakkan di jendela kamarmu Dan kau tak tahu Akulah yang meletakkan mawar itu Tak juga jalan setapak yang selalu mengarahkan aku Ketika aku pergi mencari tempat sunyi Ketika hati ini terluka Aku tak tahu Aku tak tahu apakah kau merima cintaku atau tidak Sebab Hingga kini Kau pun tak tahu apa yang ku rasa Dan hingga kini Aku pun tak mengungkapkan rasa ini Biarlah aku saja yang merasakan Agar tetap menjadi misteri Tapi kalau kau bisa merasakan getaran ini Tak perlu ku ucapkan Kau akan tahu dengan sendirinya Tak perlu kau tahu betapa aku berharapnya padamu Tapi dari setiap kesempatan Aku terus berdoa Agar kau selalu sehat dan bahagia Tak perlu melalui aku sumber bahagia itu Yang penting kau bahagia Tak perlu kau tahu Aku mencintaimu Terima kasih Waduh, tanpa terasa sudah satu jam ya Terima kasih buat teman-teman kafe puisi yang tetap setia Ini puisinya satu nanti dibagi dua ya Jadi tayang episode satu, tayang episode dua Terima kasih sudah tetap nonton di sini Jangan lupa Kalau obrolan ini menarik Bagikan ke teman-teman Dan kalau memang benar-benar suka Like gitu kan Dan jangan lupa subscribe Kita berbagi subscriber Sekali lagi sojak menerima kasih untuk Iren Dan Pelin Siu sudah hadir di sini Jangan kapok Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi untuk cerita yang lebih seru Saya yakin Pelin itu ceritanya masih panjang Iren juga masih panjang Tepuk tangan untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu dicobain ini Terima kasih Terima kasih Ayo, makalah Terima kasih Terima kasih